Sampu Rasun, saya Gobertus Talan Kiwan Belolu dari SMP Pasundan 1 Cimahe. Dalam praktek bioteknologi kali ini, saya akan menyajikan cara membuat tape singkong. Bahan-bahannya ada singkong, bagi tape, dan air. Alat-alatnya ada pisau, garpu, sendok, panci pengukus yang bersih air, kompor, baskom, dan piring. Potongan singkong yang sudah kita kupas, kita belah, dan kita cuci. Terima kasih. Kemudian kita masukkan ke dalam panci pengukus untuk dikukus selama kurang lebih 1 jam. Sekarang singkongnya sudah matang. Kita keluarkan dan kita simpan di piring hingga benar-benar dingin. Setelah benar-benar dingin, lingkongnya kita masukkan ke dalam wadah penimpan sambil ditaburkan ragu tape di atasnya hingga merata. Terima kasih. 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 Kemudian wadahnya kita tutup dengan rapat dan kita simpan di dalam lemari makan yang gelap dengan suhu ruang selama 2-3 hari. Setelah didiamkan selama tiga hari di dalam lemari makan Sekarang saatnya kita keluarkan singkong yang sudah menjadi tape Dan inilah hasilnya Bau alkoholnya terasa Indonesia memiliki sumber energi yang berlimpah selain beras Tergantung bagaimana kreativitas kita dalam mengelolanya sehingga benar-benar bermanfaat Terima kasih Salam dari SMP Pasudan Satu Cimahin